Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Antti Kali ini kita bahas soal conjunction atau kata hubung Nah, disini Miss sudah mengelompokkan kata hubung berdasarkan artinya ya Ini, semuanya sudah Miss kelompokkan Nah, sebelum kita bahas soal ini Kita bahas dulu materi kata hubung ini Atau materi conjunction ini Bagaimana pemakaiannya dalam kalimat Ini kelompok pertama ada kata Because, since, as, due, to, because of Kelima kata ini artinya adalah sama Yaitu karena Nah, jadi artinya adalah karena Nah, apa bedanya? Because, since, then, as Itu diikuti oleh sentence Sementara, due, to, and because of Itu diikuti oleh frasa atau phrase Nah, yang tiga ini diikuti oleh sentence atau kalimat Ini diikuti oleh frasa Apa beda sentence dengan frasa? Kalau sentence itu terdiri dari subject dan predicate ya Berarti di sini harus ada subject Kemudian harus ada predicate-nya Tidak boleh hilang salah satu ya Harus ada subject dan predicate Itu harus lengkap Kalau frasa, itu ciri-cirinya Tidak ada predicate Oke, jadi frasa ini tidak ada predicate-nya Tidak ada predicate ya Kemudian frasa ini tidak bisa berdiri sendiri Ini ciri yang pertama Ciri yang kedua Tidak bisa berdiri sendiri Tidak bisa berdiri sendiri Oke, apa maksudnya ya? Mis kasih contoh ya Kalau sentence itu kan subject dan predicate ya Mis harap apa itu predicate? Ada-ada yang sudah sering melihat channel mis tidak lupa ya Tapi bagi ada-ada yang baru pertama kali di channel ini Itu predicate ini bisa terdiri dari verb Kemudian auxiliary verb Kemudian predicate ini bisa juga terdiri dari modal Oke, itu dia ya Jadi predicate itu bisa verb Bisa auxiliary verb Bisa modal Kemudian auxiliary verb ini apa saja? Semua tupi Is, am Kemudian juga ada do, does, did Kemudian juga ada have, has, had Kemudian nanti kalau ada-ada ketemu dengan bin Nah, ini juga dimaksud dalam auxiliary verb Jadi ini semua ya Auxiliary verb Sekarang, mis kasih contohnya ya Yang Girl Ini frasa atau kalimat? Ingat ya Kalau frasa tidak ada predicate Apakah di sini ada predicate? Apakah ada verb di sini? Tidak ada ya Karena predicate itu kan bisa terdiri dari verb Auxiliary verb atau modal Apakah ada verb? Tidak ada Apakah ada auxiliary verb di sini? Apakah ada ini ya Is, am, are Kemudian ini semua ya Tidak ada Apakah ada modal? Will Can May Might Shall Should Itu kan modal ya Apakah ada modal di sini? Tidak Maka ini adalah frasa Oke Frasa ya Karena tidak memiliki predicate Nah Kemudian Kita lihat lagi satu lagi contohnya Di sini ada kalimat Oke Di sini miskinkan kalimatnya ya Because atau because of Isinya di sini ya Because atau because of His ability to lead the discussion We choose him as the leader Karena kemampuannya memimpin diskusi Kami memilih dia sebagai pemimpin Nah Contoh yang miskasi ini Itu terdiri dari dua bagian ya Dari his ability Dari sini ya Sampai discussion Itu satu bagian Kemudian bagian yang lainnya Itu dari we sampai leader We choose him as the leader Itu juga satu bagian Nah Sekarang kita mau memilih Jawabannya Because atau because of Kalau because Itu diikuti oleh sentence Kalau because of Itu diikuti oleh frasa Sekarang kita tentukan His ability to lead the discussion Yang bagian ini Itu frasa Atau kalimat Nah Sekarang tadi kan misk sudah bilang ya Sentence atau kalimat itu Terdiri dari subject dan predicate Cara menandainya adalah Lihat saja predicate-nya Kalau dalam Sekelompok kata ini Ada predicate Ada verb Atau ada auxiliary verb Atau ada modal Maka dia adalah Sentence Tapi kalau tidak ada predicate ya Seperti nomor satu ini Tidak ada predicate-nya Berarti dia adalah frasa Sekarang lihat His ability to lead the discussion Apakah ada kata kerja di sini? Ada Ada lead di sini ya Lead ini memimpin Ini dia adalah verb Nah Cuman di sini Kita harus hati-hati Di sini kan Ini adalah cara cepat yang miskasi ya Tapi dalam bahasa Inggris Itu berbeda dengan matematika Kalau dalam matematika Satu tambah satu Ya pasti jawabannya dua Tapi kalau dalam bahasa Inggris Yang namanya cara cepat Pasti juga ada kelemahannya Nah sekarang Dari frasa ini Ciri-cirinya ada dua ya Yang pertama Tidak memiliki predicate Kemudian frasa ini Tidak bisa berdiri sendiri Nah maksud dari Tidak bisa berdiri sendiri itu apa? Dalam bahasa Indonesia Kan kita kenal dengan Anak kalimat dan induk kalimat ya Kalau induk kalimat itu Dia bisa berdiri sendiri Tapi kalau anak kalimat Tidak bisa berdiri sendiri Nah dari contoh ini Dari kalimat ini Manakah yang menjadi anak kalimat? Kalau kita hatikan ya Karena kemampuannya Memimpin diskusi Kita Kami memilih dia Sebagai pemimpin Maka yang menjadi Anak kalimatnya ini ya Disability to lead the discussion Karena kemampuannya Dalam memimpin diskusi Nah berarti ini kan Dependent Anak kalimat ya Kalau kita hilangkan Bagian Ininya We choose him as a leader Kalimatnya gantung Karena kemampuannya Dalam memimpin diskusi Kalau tidak ada Sambungnya Berarti kalimatnya gantung ya Maka harus kita lengkapi Kami memilih dia Sebagai pemimpin Jadi ada sebab akibat Karena kemampuannya Dalam memimpin diskusi Kami memilih dia Sebagai leader Berarti ini adalah Anak kalimat ya Tidak bisa berdiri sendiri Walaupun disini ada verb ya Verb ini kan predikat Nah sementara kan tadi Cara cepatnya tadi Membedakan sentence dengan Frasa adalah Lihat saja predikatnya Kalau ada predikat Pasti dia sentence Cuman disini Karena dia anak kalimat Dan indo kalimat Maka Ini menjadi anak kalimat Sehingga Ini jadinya adalah Frasa Kalau Frasa Berarti jawabannya adalah Because of Tidak Because Oke miskasi contoh Satu lagi ya Misalkan Nomor tiga ya Due to Atau because The rain I cannot Go to work Nah Ini jawabannya Due to Atau because Lihat disini ya Due to Diikuti oleh Frasa Because Diikuti oleh Sentence Lagi setelahnya Ini kan juga dua bagian ya The rain Sama I cannot go to work Setelah Due to Atau because ini Frasa Atau sentence Ini gampang ya Ini sudah jelas Dia adalah Frasa ya Karena tidak ada Predicate disini Udah Kalau dia Frasa Berarti Due to ya Tidak Because Oke Sekarang kita lihat Kolombok conjunction Yang kedua Ada Although Even though Dan Do Ketiga kata ini Artinya sama ya Artinya adalah Walaupun Nah Untuk Although Even though Do Ini Ini diikuti oleh Sentence Ketiga-tiganya Kalau sentence Berarti terdiri dari Subject dan Predicate Nah sekarang Saya kasih contohnya Oke Ini dia Contohnya Although I studied all night I fail Di exam Nah Jadi Kalaupun disini nanti Although Even though Atau though Setelahnya itu Harus kalimat ya Ini subject Kemudian ini adalah Predicate-nya Nah Jadi perbedaannya Cuma Terletak pada Formal Atau Less formal Kalau untuk Though Itu Digunakan Biasanya dalam Situasi yang Kurang formal Misalnya dalam Percakapan sehari-hari Kalau although Even though Itu untuk Yang lebih formal Misalnya dalam Writing Oke Jadi kebawahnya ini Sebenarnya udah gampang ya Yang jelas Adek-adek sudah bisa Membedakan Sentence dengan Frasa Oke Kita lihat lagi Unless dan otherwise Arti dari Unless dan otherwise Adalah Kecuali jika Atau bisa juga Jika tidak Nah Kedua kata ini Unless Otherwise Itu juga diikuti oleh Sentence Kalau sentence berarti Subject dan Predicate ya Oke Contohnya You Can't Get Good mark Unless You Study hard Oke Ini ada unless ya Setelahnya sentence Subject Kemudian ini adalah Predicate Kamu tidak bisa Mendapatkan nilai bagus Kecuali jika Kamu Belajar dengan Get Kalau kita letakkan Unless nya di awal Juga tidak masalah ya Unless you study hard You can get good mark Kita tukar letaknya Juga boleh Tidak ada masalah ya Yang penting Setelah unless Itu diikuti oleh Sentence Unless You study hard You can get good mark Oke Ini sangat mudah ya Mis rasa Sangat mudah Tidak ada masalah Kemudian masukkan Despite dan Inspired of Nah Untuk ini Artinya sama ya Despite dan Inspired of Itu memiliki arti yang sama dengan Although Even though Dan do Berarti ini artinya adalah Walaupun Bedanya Despite dan Inspired of ini Diikuti oleh Frasa Difference ya Nah Misalnya Despite Atau Though The rain I go to school Despite Artinya walaupun Though Artinya juga walaupun Tadi ya Nah Walaupun hujan Saya pergi ke sekolah Yang mana yang kita pakai Despite Atau Though Ingat Disini The rain Ini adalah Frasa Frasa ya Karena tidak ada predicate disini Berarti ini adalah Frasa Kalau frasa Kita pakai Despite Kalau though Itu kan diikuti oleh Sentence Ini salah Oke Itu dia bedanya ya Despite Inspired of Dengan Although Even though Dan do Oke Masuk Whereas Dan while Kedua kata ini Kedua kata ini Artinya adalah Sementara itu Ini juga diikuti oleh Sentence ya Kalau sentence Berarti dia Subject Kemudian Predicate Contohnya I am Short While My sister Is Talk Saya pendek Sementara Sementara itu Kakak saya Saudara perempuan saya Tinggi Jadi ini While ini menunjukkan Kontras ya Oke Yang jelas disini Setelah whereas Atau while Itu harus diikuti oleh Sentence Oke Sekarang However Dan never Tell us However Dan never Tell us Artinya adalah Namun Juga diikuti oleh Sentence Kalau sentence Berarti Subject Dan Predicate Sekarang Misalkan Contohnya John Is smart However However Atau never Tell us Sama saja ya He is Lazy to Study Jadi intinya disini Dua setelah However Never tell us Itu diikuti oleh Sentence Ini subject Ini Predicate Oke Berarti Ini yang harus Ada-ada ingat ya Yang berbeda saja Ingatnya Karena kebanyakan Itu diikuti oleh Sentence ya Kalau untuk Kelompok pertama ini Yang karena Yang diikuti oleh Frasa Due to Dan because of Due to Dan because of Kemudian Yang diikuti Frasa lagi Karena ini Semuanya rata-rata Sentence ya Ingat saja Yang diikuti Frasa Due to Because of Kemudian Despite Inspired of Ada empat itu ya Due to Because of Kemudian Despite Inspired of Selubihnya Itu diikuti oleh Sentence Oke Sekarang kita coba Jawab Soalnya Oke Disini ada Titik-titik ya Kita lihat Setelah titik-titiknya Frasa atau Kalimat It helped It subject Helpnya Predicate ya Predicatenya Sebagai verb Berarti ini Sentence ya Kemudian kita lihat Kita buang Yang diikuti oleh Kita buang Konjungsian Yang diikuti oleh Frasa Due to Dikuti oleh Frasa Ini Frasa Ini salah Inspired of Diikuti oleh Frasa Ini salah Tinggal S Dan while S artinya Karena While artinya Sementara itu Oke Sekarang kita masukkan Artinya Komputer adalah Alat Sebuah alat Pembelajaran Karena Komputer tersebut Menolong Membantu Anak-anak Menguasai Matematika Dan Skill bahasa Masuk ya Kalau sementara itu Aneh jadinya Komputer adalah Alat pembelajaran Sementara itu Dia menolong Anak-anak Berarti tidak masuk ya Berarti jawaban disini adalah C Oke Lanjut Nomor 2 Disini semuanya Kata hubung ya Berarti kan soalnya Tentang konjungsian ya Kita lihat Setelah titik-titik Itu frasa atau kalimat European audience Seems to Oke Ini subject Seems to prefer Oke Ini adalah Predicate ya Subject Predicate nya sebagai verb Oke Ini sentence Kita buang yang Frasa Because of Dikuti oleh Frasa Kemudian Despite Dikuti oleh Frasa Oke Berarti tinggal A dan C Although artinya Walaupun Seems artinya Karena Kita masukkan Walaupun Walaupun Audience di Eropa itu Lebih menyukai film Yang Menyuguhkan Masalah Psikologi Dan Atau Filosofi Film-film Di Eropa Pada umumnya Lebih tenang Dan lebih Memprovokasi Logika Itu walaupun ya Kalau Karena Karena Audience di Eropa itu Lebih menyukai Film yang Mengeksplor Masalah Filosofi Atau Psikologi Film-film Di Eropa Pada umumnya Lebih tenang Dan lebih Memprovokasi Logika Mana yang lebih tepat? Yang pakai Karena Atau Walaupun Karena ya Since ya Karena Audiencenya itu Lebih menyukai Film-film yang berhubungan Dengan psikologi Maka Film-film di Eropa itu Lebih tenang Dan lebih Memprovokasi Logika Oke Kita lanjut Oke Untuk nomor tiga A, B, C, D A, B, C Ini semua artinya Karena ya Ini artinya Walaupun Oke Kita lihat dulu Kita masukkan yang artinya Karena dulu ya Karena Karena kemampuan komputer Merekam Penjualan dan inventaris Banyak Departemen store Bergantung pada mereka Berarti masuk artinya Karena ya Kalau Aldo Tidak masuk Walaupun kemampuan komputer Merekam Penjualan dan inventaris Banyak Departemen store Bergantung pada mereka Kalau Aldo Dia berlawanan Dia kan sebab akibat ya Karena disini ya Berarti ini salah Sekarang Yang mana Yang kita pilih Kita lihat Setelah titik-titik ini Frasa atau Kalimat Kalau Aldo Frasa ya Because dan since Itu Sentence Ini sentence Ini juga sentence Nah ini sebenarnya Sudah selesai ya Jawabannya pasti B ya Berarti ini adalah Frasa Walaupun disini ada Kata kerja ya Ini kata kerja Rock sebagai predikat disini Cuman dia Seperti yang disbilang Di awal tadi Frasa itu Cara mengenalinya adalah Tidak ada predikat Kalau tidak ada predikat Sudah pasti frasa Kemudian kita harus hati-hati Bisa jadi Dia ada kata kerja Tapi dia Adalah frasa Dimana kalau kita artikan Dia tidak bisa berdiri sendiri Sekarang kalau kita artikan Sekarang kalau kita artikan Nomor 3 ini Karena kemampuan komputer Merekam Merekam penjualan Dan inventaris Banyak departemen store Bergantung pada mereka Karena kemampuan komputer Merekam Penjualan dan inventaris Berarti ini adalah Kalimat Anak kalimatnya ya Oke berarti ini adalah Indok kalimatnya Ini adalah anak kalimatnya Karena ini anak kalimat Berarti ini Tidak bisa berdiri sendiri Maka dia Kata hubungannya adalah Ini Due to Berarti ini adalah Frasa ya Karena tidak bisa berdiri sendiri Berarti ini adalah Frasa Kalau frasa berarti Kita pilih yang Due to Oke sekarang Lihat nomor 4 A, B, C, D nya Conjunction Berarti soal ini adalah Conjunction Kita lihat setelah titik-titik ya Setelah titik-titik ini Subject atau Frasa Ini adalah support Verb ya Labor, union, subject Ini subject Kemudian ini adalah Predicate Sebagai Verb ya Berarti ini adalah Sentence Setelah titik-titik Adalah sentence Kita buang yang Frasa disini Yang manakah yang Frasa disini Despite Itu Frasa ya Kemudian Because of juga Frasa Tinggal unless Dan while Unless artinya Kecuali jika While artinya Sementara itu Kita masukkan Wali kota Wali kota Tidak bisa memimpin Kecuali Jika Persatuan buruh Mendukung dia Masuk ya Kalau while Wali kota Tidak bisa memimpin Sementara itu Persatuan buruh Mendukung dia Maka yang paling tepat Disini adalah Unless Kecuali jika Oke Sangat mudah Kita lanjut nomor 5 Disini juga Semuanya Conjunction Berarti soal ini adalah Conjunction Lihat setelah titik-titik ya Conjun kita Setelah titik-titik Tidak sebelum ya Tapi setelah You subject Study juga Predicate Subject Predicate berarti Ini adalah sentence Buang yang frasa Ini adalah frasa Fresh Ini Since sentence Although sentence Unless juga sentence Oke Kita masukkan Kamu tidak akan Mendapatkan Nilai yang bagus Titik-titik You study hard Berarti isinya disini adalah Kecuali jika ya Berarti C jawabannya Nomor 6 Disini Setelah titik-titik Los Angeles is generally hard Sentence juga ya Ini subject Ini isnya Sebagai predicate Kita buang yang Frasa Yang mana yang frasa disini Oke benar ya Despite Misalnya Frasa ya Ini dikutilis sentence Sentence juga sentence Whereas artinya Sementara itu ya San Francisco Dingin sepanjang musim panas Sementara itu LA Pada umumnya Panas Oke Kemungkinan masuk ya Kalau however San Francisco Dingin Selama musim panas Sementara Namun LA Pada umumnya Merasakan panas Oke Whereas Sama however Kalau dari segi makna Masuk ya Kalau although San Francisco Dingin sepanjang summer Sementara Walaupun LA Pada umumnya Panas Oke Kurang masuk Aldo kurang masuk Tinggal A dan B Yang mana kita pilih Oke Kita lihat lagi ya Kita bandingkan lagi makna Whereas Atau while Artinya sementara itu However Atau never Telest Artinya namun Sama-sama dikutilis Sentence Nah Kalau dari segi arti Semuanya masuk ya Sekarang kita lihat Dari segi Fungsi Conjunction ini Perbedaannya adalah Kalau Dia Whereas sama while Itu dia Kontrasnya langsung Dan Cara mudah kita Membedakannya adalah Whereas dan while ini Menggunakan Subjek yang berbeda Ini Subjeknya I Kalimat pertama Kalimat setelahnya Subjeknya adalah My sister Berbeda dia Tapi kalau However Now It's Itu biasanya Subjeknya Sama atau Saling beririsan Disini subjeknya John Disini he He nya siapa He nya juga Jones Oke He dan si Jones Ini sama John pintar Tapi dia malas Belajar Siapa dia Dianya adalah Si Jones Berarti kalau However Now Subjeknya itu Sama atau Beririsan Sekarang kita lihat Oke However Subjeknya Sama atau Beririsan Whereas Subjeknya berbeda Sekarang kita lihat Subjeknya Ini San Francisco Ini LA Berbeda ya Satu San Francisco Satu lagi LA Berbeda Berarti jawabannya Disini adalah A Oke Itu salah satu tipsnya ya Membedakan Whereas dan However Karena dari segi Arti Dia mirip Dan sama Oke Lanjut nomor 7 Ini semuanya Conjunction Kita lihat setelah Titik-titik Subjek Can-nya Predicate sebagai Modal ya Predicate sebagai Modal Berarti Ini sentence ya Kita buang yang Frasa Yang frasa disini A dan D Oke Tinggal B dan C Kita lihat lagi Sebuah robot Tidak bisa Berpikir secara Kreatif Nah Kemudian Robot tersebut Bisa membuat Keputusan Berdasarkan Input data Oke Even though Or whereas Ingat tadi ya Kalau whereas Itu Subjeknya Berbeda Ini subjeknya Robot Ini it It nya siapa It nya sama dengan Robot Berarti ini salah Berarti jawabannya tinggal B Walaupun ya Sebuah robot Tidak bisa Berbikir secara Kreatif Walaupun Robot tersebut Bisa membuat Keputusan Logis Berdasarkan Import data Berarti yang tepatnya adalah Even though Nomor 8 Setelah titik-titik ya Itu Subjek lagi Ini subjek Ini predicate Berarti ini sentence ya Kita buang yang Frasa Yang frasa disini yang mana? Pikirkan dulu Benar C dan D Oke Tinggal although dan Whereas Although walaupun Whereas Sementara itu Nah Lihat saja lagi United States Sama Britain ya Subjeknya Berbeda kan Kalau berbeda Berarti whereas ya Kalau whereas kan Subjeknya berbeda Berarti jawabannya B Kalau although Walaupun masuk ya Tapi agak aneh juga US memiliki Konstitusi tertulis Walaupun Inggris Tidak memiliki Konstitusi tertulis Ya aneh Kalau although aneh Jadi artinya Jadi isinya adalah B Whereas Oke Nomor 9 Setelah titik-titik Masih sentence ya They Ini Still not able to predict them Oke Predic itu adalah Verb Jadi ini predicate Kita buang yang Yang Frasa Mana yang frasa disini? Ya They Despite Tinggal ABC ABC Nah disini Therefore artinya oleh Karena itu ya Dan Therefore ini Ini juga diikuti oleh Sentence ya Sentence Kalau never to last Itu artinya tadi Namun ya While sementara itu Sekarang kita masukkan Scientist mengetahui Kenapa Gempa terjadi They still not able to predict them Mereka masih tidak mampu Memperkirakan Gempa tersebut Therefore never to last Atau while Mana yang lebih cocok Disini isinya? Oleh karena itu Namun Atau sementara itu Kalau oleh karena itu Pasti salah ya Sekarang tinggal Never to last Dan while Kalau while Itu kan Artinya sementara itu Dan subjectnya berbeda Subject kalimat pertama Dan subject kalimat setelahnya Berbeda Ini subjectnya Scientist Ini They They-nya siapa? Scientist ya They-nya adalah Scientist Maka while salah Maka isinya adalah Never to last Namun Scientist mengetahui Kenapa Gempa terjadi Namun Mereka masih tidak mampu Memprediksinya Oke Sangat mudah Lanjut nomor 10 Setelah Titik-titik Ini titik-titik ya Review success Ini Subject Success adalah Predicate Sebagai kata kerja Berarti ini sentence ya Kita buang yang Frasa Mana yang frasa disini? Iya Benar Despite Ini frasa ya Apakah salah Tinggal because While Then however Kita masukkan Jutaan orang Melakukan diet Setiap tahun Titik-titik Sangat sedikit Yang Kehilangan berat badan Berarti berlawanan Dia ya Kalau berlawanan Kalau because Sebab akibat ya Berarti tidak Tinggal while Then however While itu Subjectnya berbeda Sementara however Subjectnya sama Atau masih beririsan Itu tadi bedanya ya Kita lihat disini Million of people Good diet Very few Very few Sangat sedikit ya Sangat sedikitnya Dari yang Jutaan orang Berarti masih beririsan Dia ya Berarti jawabannya disini Adalah However Oke sekian dulu Bagi ada-ada yang belum subscribe Segera saja subscribe Biar selalu update Dengan video-video baru Dari miss Oke sampai jumpa Sampai jumpa